Tapuk kama acarata maritite edesian Edes nomor 500 onom ayat sada Edes nomor 500 onom ayat sada Edes nomor 500 onom ayat sada Di dalam nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi Amin Demikianlah firman Tuhan Allah Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban Ia memuliakan aku Siapa yang jujur jalannya Keselamatan yang dari Allah Akanku perlihatkan kepadanya Haleluya Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah yang maha kuasa dan maha pengasih Kami merendahkan diri di hadapanmu dan memohon Penuhi dan terangilah hati kami dengan rohmu Supaya kami semakin membenci dosa kami Dan mulai merindukan firmanmu yang kudus Biarlah firmanmu yang kudus tumbuh dalam hati kami Sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik Kami mohon semuanya itu Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Amin Epistel kita untuk Ibadah kita pada malam hari ini Diambil dari kitab pengkotbah Kitab pengkotbah bab 10 ayat 10 Ayat yang 15 Marilah kita membahasanya secara bergantian Jika besi menjadi tumpul dan tidak biasa Maka orang harus memperbesar tenaga Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat Jika ular mengagum sebelum matanya di ucapkan Maka tukang matanya tidak akan berhasil Perkataan mulut orang berhikmat menarik Tetapi birir orang bodoh menelan orang itu sendiri Soal perkataan yang keluar dari mulutnya Adalah kebodohan Dan akhirnya bicaranya adalah kebodohan yang mencelakakan Orang yang bodoh banyak bicaranya Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya Apa yang akan terjadi sesudah dia Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta melakukannya Amin Kita bernyanyi dari buku ND nomor 736 Ayat yang kedua O Samping Raja ku O Samping Raja ku O Samping Raja ku Jala O Samping Raja ku Jala O Samping Raja ku Marilah kita berdoa Alah Bapak Putra dan Roh Kudus Yang kami sapa dan sembah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami bersyukur dan berterima kasih Untuk segala kasih anugerah yang engkau berikan bagi kami Terkhusus saat ini Kami memperoleh waktu yang sangat berharga Yang daripadamu Untuk kami boleh datang bersama-sama menyembah Dalam persekutuan kami Dalam ibadah sektor Yarlah Tuhan Persekutuan kami Ibadah kami ini menjadi satu dupa yang harum dihadapanmu Dan firman yang akan tertabur Itu boleh menjadi kekuatan Di dalam iman percaya kami Semakin kami mendekatkan diri kami kepadamu Maka urapi hambamu Kuasai setiap kami dengan rohmu yang kudus Sehingga kami boleh menerima firmanmu Dengan penuh keyakinan Dan iman yang daripadamu Amen Kadungan sesedara yang dikasih Tuhan Yesus Firman Tuhan Dalam ibadah kita hari ini diambil dari kitab Lukas Yang akan menjadi epistel pada hari minggu kita Yang akan datang Itu dari Lukas pasal yang kedua Ayat yang ke-41 Sampai 52 Saya baca buat kita Dengarkanlah firman Tuhan Tiap-tiap tahun orang tua Yesus Pergi ke Yerusalem pada hari raya pasca Ketika Yesus telah berumur 12 tahun Pergilah mereka ke Yerusalem Seperti yang lajim pada hari raya itu Sehabis hari-hari perayaan itu Ketika mereka pulang Tinggallah Yesus di Yerusalem Tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa itu Ada diantara orang-orang Seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya Lalu mencari dia diantara kaum keluarga Dan kenalan mereka Karena mereka tidak menemukan dia Kembalilah mereka ke Yerusalem Sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari mereka menemukan dia Di dalam baik Allah Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengarkan mereka Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Dan semua orang yang mendengar dia Sangat heran akan kecerdasannya Dan segala jawab yang diberikannya Dan ketika orang tuanya melihat dia Tercengang mereka Lalu kata ibunya kepadanya Nak mengapa engkau Berbuat demikian terhadap kami Bapakmu dan aku Dengan cemas mencari engkau Jawabnya pada mereka Mengapa kamu mencari aku Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada Di dalam rumah bapakku Tapi mereka tidak mengerti Apa yang dikatakannya kepada mereka Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret Dan ia tetap hidup Dalam asuhan mereka Dan ibunya menyimpan semua perkara itu Di dalam hatinya Dan Yesus Makin bertambah besar Bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Sampai di sana Pembacaan firman Tuhan Nah sebetulnya Ada sangat-sangat menarik Dan ini saya kira Tanpa harus kita Tapsir-tapsir Sangat mendalam Pesannya ini dengan Segera kita bisa mendapatkan Bagaimana kehadapan Dalam kehidupan anaknya Ini penting Karena ini akan menjadi penting Dan dalam setiap Pergumulan kehidupan Sebagai orang tua Tentu dia punya Pergumulan pekerjaan Yang sangat membutuhkan energi Tetapi Bagaimana Di dalam Keberbagian Kegiatan itu Setiap orang itu Bodir Dalam Hidup anaknya Kita melihat tadi Benarlah keluarga ini Adalah keluarga yang Saleh Keluarga yang Taat dan Tunduk pada Tuhan Dalam Setiap Acara keagamaan Acara tradisi Ritus Religius Mereka ingat Pasca mereka harus datang Ke Bait suci Mereka harus datang Menyembah Meskipun mereka Kalau dari Studi-studi antrologi Mengatakan Antropologi Mengatakan Jarak Kediamannya Yesus itu Ke tempat itu Yusuf dan Maria Ke tempat itu Cukup jauh Kalau ditemukan Jalan kaki Ada sekitar 80 km Mereka harus Jalan kaki Nah tapi Itu tidak Menjadi halangan Untuk dia datang Karena memang Dalam konteks itu Ya transportasi Kan hanya Jalan kaki Ya kan Belum ada Seperti kayak kita ini Bisa naik taksi Ke 80 km Itu bukan sesuatu Yang sangat Jauh kali sekarang Karena Tol juga ada Yang penting Tetapi Kita mau lihat Niatnya Baik Dan dia Memenuhi itu Jadi Kita bisa merasakan Ada kepanikan Dari orang tuanya Ketika dia Tidak mengetahui Tidak ada Yesus Nah Kan gitu Rasa Kehilangan Kepanikan itu Akan bisa kita Rasakan Kalau kita Pernah merasakan Kehilangan Dulu Inang Ida ini Pernah cerita Sama dia Sama saya Dia panik Dia pernah kehilangan Ya kan Nah Kan itu Bukan sih Karena korban Kejahatannya Betul-betul Sakit Gak enak banget Kehilangan itu Gak enak banget Dan dia Mau cari Kemana Mau kemana Tapi ya puji Tuhan Ada jalan Perjumpaan Nah Begitu juga Seorang tua Bagaimana Dia paniknya Anaknya Tidak bersama Dengan dia Ini kan Ada satu Persoalan Psikologis Yang sangat Dalamnya Itu persoalan Psikologis Emosinya Udah meluap-luap Itu mungkin Aucugaribu Itabaya Konhalak Bataki Urasa Ngasih Olanda Tumatangisi Sepanjang jalan Dia mungkin Nangis-nangis Itu Nah Ya kan Kemudian Nah Makanya Kita mau lihat Ada satu Pesan yang Sangat luar biasa Bagaimana Orang tua Boleh hadir Dalam kehidupan Anaknya Ketika Orang tua itu Melibatkan Anaknya Tidak hanya Dalam status Pekerjaan Ya dia kan Anaknya Tukang kayu Pasti dia Sudah dilatih-latih Soal Bagaimana Membuat Perabotan Dan lain-lain Tetapi Lebih dari itu Dia dilibatkan Juga dalam Ritual Dan lebih dari itu Dia Mendapatkan Kasih sayang Yang mungkin Tidak bisa kita Ceritakan Detil Hanya Hanya seorang Ibu yang bisa Merasakan Sakit Melahirkan Tetapi Hanya seorang Ibu yang Bisa Merasakan Ketika Dia selesai Melahirkan Lalu dia Mendengar Suara Anaknya Menangis Seketika Sakit itu Hilang Hati Itu ya Bahwa Kehadiran Seorang Orang Sosok Orang Tua Dalam Karakter Anaknya Itu Sangat Mempengaruhi Sangat Dibutuhkan Jadi Ini Menjadi Koreksi Juga Bagi Anak-anak Atau Orang-orang Tua Yang Tidak Mau Peduli Dengan Anaknya Ternyata Sejak Jaman Dahulu Sejak Jaman Jesus Minimal Informasi Alkitab Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Orang Tua Memang Sangat Harus Hadir Dalam Kehidupan Anaknya Harus Merasakan Bagaimana Dia Membentuk Anaknya Jadi Raon Pesan Montuhita Orang-orang Tua Muda Bagaimana Dia Tidak Hanya Sibuk Untuk Cari Makan Tidak Hanya Sibuk Untuk Mengejar Naik Golongan Tidak Hanya Sibuk Untuk Mengejar Tambahnya Seliri Seliri Yang Luar Biasa Bagaimana Dia Juga Pembentuk Karakter Yang Baik Itu Yang Kedua Kita Melihat Bagaimana Yesus Ada Di Tengah Tengah Kaum Alim Ulama Itu Para Alih Taurat Dan Dia Menjelaskan Lalu Bagaimana Dia Menjawab Orang Tuanya Saya Kan Di Rumah Bapakku Kenapa Kamu Cari Aku Saya Di Rumah Bapakku Nah Itu Pemberitahuan Mengingatkan Kembali Si Joseph Dan Maria Bahwa Mereka Adalah Jalan Tuhan Alat Tuhan Yang Dipergunakan Ala Untuk Menyujudkan Karya Penyelamatan Di Tengah Tengah Dunia Ini Nah Dia Hadir Di rumah Bapaknya Nah Itu Didengar Oleh Maria Dan Maria Merasa Dan Dia Simpan Itu Di dalam Hatinya Oh Benar Jadi Dengan Sendirinya Yesus Sudah Memberitahukan Bahwa Dia Tidak Hanya Tidak Hanya Anak Secara Biologis Tapi Dia Mau Ingatkan Dia Adalah Allah Yang Mau Jadi Manusia Lalu Implikasinya Itu Apa Kalau Terdengar Sekarang Ini Menjadi Sarat Dengan Pesan Bagi Kita Bahwa Makanya Kalau Kita Mau Sidihkan Anak Anak Kita Itu Kan Ada Satu Peringatan Bagi Orang Tua Dan Dilep Kan Gitu Ya Kan Gitu Anak Anak Ini Diberikan Kepada Kalian Bukan Supaya Ada Untuk Teman Kalian Bersama Sama Untuk Mengerjakan Pekerjaan Saja Atau Untuk Meneruskan Generasi Tetapi Supaya Kalian Menuntun Mengajarnya Supaya Apa Supaya Menjadi Umat Kudus Milik Tuhan Nah Dengan Demikian Jawaban Yesus Ini Mengingatkan Kita Juga Kembali Akan Sumpah Atau Janji Kita Ketika Membawa Mereka Dua Baktis Dan Sekaligus Mengingatkan Bahwa Mereka Itu Juga Adalah Tidak Hanya Sekedar Meneruskan Margasi Tanggang Ya kan Anak-anak kami Misalnya kan Margapanggabean Margasi Yagian Itu Atau Margamanurung Enggak Atau Margari Tanda Tapi Yang Mau Diteruskan Itu Adalah Kehadiran Umat Kudus Milik Allah Di Tengah-tengah Dunia Yang Tugasnya Adalah Untuk Menghadirkan Shalom Damai Sejahtera Itu Makanya Tema Besar Kita Untuk Di Hari Minggu Nanti Kota Kita Di Hari Minggu Itu Adalah Hidup Dalam Didikan Tuhan Jadi Dengan Demikian Kita Diajar Untuk Mendidik Nah Kalau Hidup Di Tingkat Upung Nama Inang MC Inang Riri Sima Upung Nababan Amang Silaban Tingkat Upung Bahkan Tingkat Neneng Pai Mount Hela Dok Parum Main Ini juga Menjadi Satu Warisan Dan Mengingatkan Kita Bahwa Sebetulnya Bagaimana Kita Hadir Dalam Kehirupan Anak Kita Bagaimana Karakter Itu Kita Adalah Pembentuk Utama Karakter Ini Aka Keturunan Kita Nah Jadi Saya Seperti Itu Saya Kira Om Mepesan Nah Dua Hal Poin Ini Yang Paling Luar Biasa Karena Kita Diminta Untuk Menjadi Pembentuk Karakter Dan Jawaban Yesus Itu Mempertegas Bahwa Dia Adalah Allah Yang Turun Kepada Allah Yang Menjadi Manusia Dan Mengingatkan Maria Akan Perkataan Malaikat Itu Bahwa Engkau Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Dan Kau Akan Menamainya Immanuel Itu Makanya Karena Bagus Arti Immanuel Itu Adung Mahalak Membain Warna Pau Puna Si Immanuel Asagabi Opung Immanuel Di mana Bagabi Opung Di Bataman Nungani Kan Gitu Sipata So Ipikir Rungan Membain Irip Pura Alatabu Bgi Immanuel Bagak Padahal Kono Makna Dari Kono Immanuel Itu Sangat Dalam Jadi Kalau Kita Opung Immanuel Ba Opung Saluh Hutma Itu Bahaya Aman Immanuel Ba Aman Saluh Hutma Tapi Apapun Itu Ceritanya Yang Paling Penting Pesannya Adalah Hadirlah Sebagai Pembentuk Karakter Anak Karakter Keturunan Kita Hadirlah Dalam Peristiwa Dalam Kehidupan Anak Kita Sehingga Ketika Dia Kesusahan Dia Tidak Terlalu Panik Dan Dia Boleh Dengan Cerdas Menyampaikan Jawaban-jawaban Yang Baik Menghadapi Kehidupannya Itu Ketika Yesus Tertinggal Dari Orang Tuanya Dia Memberikan Pengajaran Yang Baik Karena Dia Mendapat Himan Allah Dan Yakinlah Setiap Anak Yang Mendapatkan Ajaran Dan Didikan Yang Baik Yang Pertama Sekali Dari Orang Tuanya Maka Dia Akan Kuat Menghadapi Apapun Persoalan Yang Dia Hadapi Meski Dia Sedang Tidak Berada Di Samping Orang Tuanya Itu Yang Hebat Itu Yang Hebat Kan Nah Kemudian Pesan Yang Kedua Bahwa Dengan Jawaban Itu Tersirat Makna Bagi Kita Bahwa Segenap Keturunan Kita Itu Memang Harus Hadir Dalam Persekutuannya Dengan Tuhannya Apakah Itu Di Ibadah Di Gereja Atau Di rumah Apa Karena Dia Memang Harus Di rumah Bapaknya Bukan Hanya Bapak Biologis Gitu Karena Mereka Adalah Umat Kudus Milik Tuhan Oke Itu Dulu Yang Mungkin Kalau Ada Sharing Silahkan Oke Oh Silahkan Amang Aritonang Iya Mau Lihat Amang Jadi Ngatakas Silalah Hanong Dipasah Tamuk Fadida Jadi Intinya Nekening Adalah Children Parent Relationship Jadi Danak Naturas Hubungan Malah Malah Dida Kejadian On Tidakkan Dak Danai Yesus Di So Mago Padangan Tertinggal Jadi Jadi di sana malah kita tunggu luta siapa hari malah tinggal di dana sadati kenggur mulak amat aduk inat tai berus suku sukun isi donna lilu amat aduk inat tai do an tinggal tanah kona mana ada dana hod dana band lao jadi malah di 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 sana halusni jesus saya pasal lulu amu jadi komunikasi awalnya terjadi disi idam idam na perlu sauti suku sukun buasa sampai terjadi kejadian segini malah tau itu ngul tes menari di sengon na boy siang segina tua tua dan di paru ahon di mata matah manang segidak danak lao mengalak kadaw ya terus nah berikut nah adang do sebutan madokon like father like son so dia amang nan atau rasna so ini manak kona jadi mologi das ini dison bahwa naturas na mologi das karakter di danah on isus adalah sangat kuat sangat kuat mologi das yang halus na do ni isus na kuningan terus aku ingin menambahkan tu generasi muda memang perlu 5C nah perlu tanpa penonton 5C ini tuaka senatoras tu yanakon sena pertama ini communication ikut terbina communication antara orang tua tu yanakon kemudian kemudian karakter ikut membangun karakter yang ketiga adalah membangun kompetensi danahon harus dilatih memiliki kompetensi 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 memang jadi satu terakhir komitmen baik siapa tu danahon sihat danahon ini tidak perlu masalah tambahan melihat ya bang melihat ya luar biasa itu tambahannya dan memang inilah karakter building memang karakter yang sangat luar rasa yang kuat dan memang biasanya anak yang dekat dengan bapaknya ibunya dia punya karakter yang baik kecuali lah kalau bapak dan ibunya itu pendidikannya gak bagus diburikan kan manja-manja setua itu repot tapi biasanya yang saya lihat dekat dengan papanya dekat dengan mamanya karakter yang bagus karena memang papa dan mamanya itu pastilah memberikan arahan-arahan yang bagus nah memang kalau kita kembali tadi kenapa terjadi seperti ini nah inilah memang kalau pada acara itu itu kan melibatkan orang banyak karena dari berbagai tempat itu kan datang numplak di situ dalam perayaan pasca selalu seperti sungguh merasa sungguh di dalam rombongan gak saya dilebung di barang nah disana muncul karakter kemanusiaannya Yusuf dan dan Maria kan karena kan dalam itu pastikan mereka desakan dua 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 itu mungkin satu hal satu persoalan yang mungkin kalau kita cari jawaban yang pasti memang akan sangat sulit tetapi kalau kita bisa membayangkan di tengah keramaian memang seringkali kita terlepas dari apalagi dana itu saya pikir yang bisa saya berikan jawaban tentang itu tetapi yang yang menarik itu adalah bagaimana karakter yang kuat yang amal tambahkan itu dari seorang anak yang namanya Yesus itu tadi ya itu luar biasa memang kalau memang sudah baik dia karakternya dibangun jadi dalam pasir tertentu dia bisa bersaing atau dia bisa menghadapi kehidupan dengan baik buktinya ketika terpisah dan lalu mereka menyusul lagi ke kebaik suci mereka melihat bagaimana Yesus boleh bersoal jawab dengan baik jadi ada satu pembangunan karakter yang bagus tentu dia akan kita mengetahui bahwa dia itu adalah Allah yang jadi manusia tetapi dalam kapasitas seperti itu dia kan masih menunggu masa pelayanannya ketika baru nanti membaptisan johanes itu pada saat dia usia 18 ini kan usia 12 jadi ini adalah sebatas informasi tentang masa kanak-kanak Yesus dan remaja makanya dia harus tunggu lagi sampai sekian belas tahun untuk melakukan pelayanan yang sesungguhnya tetapi dalam karakter seperti itu dia sudah bisa menyampaikan tentu dia tidak dalam membuat soal jawab dia kan pasti mengertilah tata kerama kan nah dari sini kita bisa sudah melihat bahwa dia sudah boleh sebagai orang anak atau anak yang mendapatkan didikan karakter yang baik mempunyai apa mempunyai apa tadi 5C itu komunikasi yang baik dengan orang tua itu pasti dia tidak tahu sepan santun ya kan mempunyai karakter nah tentu dia tidak akan terlalu tergoda dengan karakter-karakter yang lain karena dia sudah mendapatkan karakter building karakter yang dibangun oleh orang tuanya terhadap dirinya kan gitu dan dia tentu punya kompetisi dan komitmen dari jawabannya tadi itu sebetulnya dia mengingatkan si Maria akan kedatangan dia kamu akan melahirkan jadi saya pikir memang mungkin pesanlah kepada kita-kita mungkin adunglu pihak keturunata yang memiliki anak mungkin masih kecil-kecil asana sida laut pahoputa kita titipkan lah ya kan ingat ini bahwa kehadiranmu dalam setiap dalam kehidupan anak itu sangat menentukan karakter dari si anak itu ya kan gitu sangat menentukan kepribadiannya nah saya pikir kita sejalan saya mendapat dong si emang mulai teman jadi sedikit koreksi emang kompetensi jadi mulai mampu Yesus bertanya berdiskusi imam jadi umur 12 tahun Yesus sudah punya kompetensi dan tentu dia tetap memelihara kultur ada tata kerama kan pasti itu itu karakter itu amang amang selaban tadi mertudu silahkan amang selaban terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya memang agak sulit ya membandingkan Tuhan Yesus waktu masa kecil dengan anak-anak yang sekarang karena Tuhan Yesus dia sendiri sebetulnya adalah Tuhan di sorga juga hal yang menjadi manusia jadi kita ini manusia biasa sedangkan Tuhan Yesus sejujurnya sudah dijanjikan dia akan datang ke dunia jadi sudah Tuhan sendiri dia dia agak sulit membandingkan antara kehidupan anak-anak sekarang atau anak-anak sekarang dengan Tuhan Yesus sendiri karena itu Tuhan itu sudah Yesus sendiri sudah Tuhan mengerti akan segala kalanya walaupun dia berproses jadi kecil nah tetapi kalau yang saya tahu kalau kau jadi kalau engkau ingin jadi garam dan terang dunia itu dinasihatkan oleh orang-orang philosopher kalau engkau ingin menjadi garam dan terang dunia tuntutlah ilmu setinggi mungkin akan tetapi tidak cukup kau hanya terpelajar melainkan harus kau mempunyai budi pekerti yang baik sebab tanpa budi pekerti yang baik engkau sama dengan bagaikan kambing yang diikat dalam kandangnya jadi ini suatu filosofi jadi sebetulnya kalau anak sekarang ya memang seperti yang dikatakan oleh si adik tonang tadi jadi begitu pohonnya begitulah buahnya begitulah begitu anaknya namun ya kadang-kadang ya anak ini juga ada yang menyimpang dari karakter orang tuanya kadang-kadang kalau kita lihatkan ada yang benar-benar memperhatikan tapi ya harus dididik memang dari 0 tahun sampai dengan yang paling menentukan katanya dari aspek psikologi yang paling menentukan hidup seseorang anak itu dari 0 tahun sampai dengan 15 tahun jadi ini fondasi yang kuat di fondasi inilah yang kita tanamkan dia memang harus kita bimbing bahwa dia akan mengenal Tuhan makanya kita mulai dari sekolah minggu dulu ya kita bina sampai dia remaja kemudian menjadinya kejuih kemudian berkeluarga nanti menjadi jemaat yang sudah punya kedekawasan yang lebih dan demikian juga anak-anak ini saya pengalaman saya walaupun pada waktu anak-anak saya masih kecil dan ada ampad sementara waktu itu kami naik bus dari condek ke HGPP saya pangku itu dua di pangku ibu dua saya pangku saya bawa ke gereja dan itu tiap minggu kami hari kenapa saya perlu itu ya saya mengetahui karena saya sempat mengajar di di HGPP keberan baru sekolah minggu selama 15 tahun saya mengajar saya tahu persis bagaimana dua-dua anak-anak itu setelah dibawa ke sekolah minggu jadi saya saya kumpulin dua-dua anak-anak tulis dua-dua bagaimana sebetulnya secara pure dua anak-anak itu nanti kita saya kumpulin dua-duanya ada yang macam-macam oleh karena itu menurut saya memang ada kelemahan dari orang tua kita yang sekarang kelemahannya ada gini anaknya disuruh belajar tapi orang tuanya tidak pernah belajar eh kau belajar kau jadi belajar itu dianggap sebahagian oleh anak-anak itu merupakan beban anaknya disuruh belajar sementara bapaknya nonton televisi atau nonton apa sekarang youtube atau apalah nah ini kadang-kadang orang tua juga sendiri tidak punya disiplin padahal like three like two and like like son oleh karena itu kalau menurut saya seringkali orang tua ini kalau ditanya oleh anaknya pak matematika ini bagaimana pak ini pasti jawabannya bapak sudah lupa atau mamak sudah lupa jadi memberikan jawaban minimal enam tapi orang tua kita yang sekarang kalau ditanya tanya gurumu gak pernah memberikan jawaban yang pas sehingga anak itu mendiri belajar menjadi beban kemudian berontaklah kepada orang tuanya demikian juga mempunyai dampak terhadap yang lain-lain jadi untuk itu menurut saya selain pendidikan pendidikan formal di sekolah juga terutama memang harus diajar mulai dari kecil anak-anak itu supaya mengenal Tuhan dan mempunyai iman yang kuat nanti setelah dewasa nah saya sepakat dengan apa yang samang-sampaikan memang orang tua memang harus contoh ya setidaknya contoh dalam disiplin misalnya kalau kita suruh anak kita beribadah tapi kita gak beribadah itu juga tragis kan kita suruh anak kita melakukan katakanlah supaya sopan santun tapi kita juga kurang sopan dalam perjalanan selanjutnya itu juga tragis memang kalau dari segi keilmuan-keilmuan ya memang kadang-kadang ya harus lakui saya juga memang pelaku kadang saya yang tolak menjawab matematika S&B saya masonari saya merdong nanti kisiko lebih baik terutur saya lebih baik di matematika saya tidak saya mau mesejik sonari sepul kan alain memang setidaknya dalam karakter building apa arti tanggung jawab satu tugas saya lebih banyak menekankan itu kau sudah pilih jurusan ini kau harus tolong jawab kalau saya nggak bisa menjawab mungkin kita bisa kau mau lesnya dimana kita panggil les mungkin ada upaya yang kita buatkan silahkan mungkin mungkin masuk di pengalaman pengalaman sebagai ibu saya sangat-sangat tersentuh amang yang ayat 51 lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkata itu di dalam hatinya jadi ini untuk kita ibu-ibu terutama memang tergantung sih keluarga peranan ibu di keluarga itu sangat-sangat menentukan itu yang juga saya alami walaupun kita bekerja kontrol kita sudah kerja kita sebagai ibu harus mengontrol mereka ini sangat menyentuh hati seperti ibu Maria ini tidak disebut bapaknya juga ikut menyimpan perkara itu jadi hanya si Maria menyimpan dalam hatinya dia menyimpan itu di dalam hatinya ada dua kemungkinan dia sakit hati juga dipahusor-husor di bagasan rohana dan bisa juga itu dia takut kalau dia ngomong kepada Yesus Yesus tersinggung tetap disimpan terus di dalam hatinya seorang ibu yang luar biasa sampai dia tetap mengasuh tapi selalu mungkin terbetik di hatinya apa kata-kata daripada Yesus walaupun Maria tahu bahwa dia itu mengandung dan datang malaikat menyatakannya memang peranan Bapak betul yang penting tapi kalau saya sebagai pengalaman walaupun sambil kerja dan ibu kita pun walaupun misalnya tidak kerja berpendidikan maksudnya di kantoran berpendidikan tapi ada lagu dan kita suka sering dengar ibu tidak pernah dibilang dido'a bapakku tapi dido'a ibuku namaku disebut gitu jadi tidak disebut bapak gitu jadi sangat-sangat memang penting peranan ibu di keluarga itu nah sekarang secara gerejawi amang mungkin amang bisa menambahkan bagaimana perasaan maria ini terus walaupun terus karena umur 12 tahun dan dia terus membesarkan Tuhan Yesus kalau tidak salah umur 30-an ya beliau Tuhan Yesus disalibkan tapi seorang ibu seorang ibu bertahun-tahun dari 12 sampai terus mengendam di dalam hatinya seolah-olah begitu apa betul begitu tidak pernah dilontarkan ke Yesus itu yang nyesak di hatinya itu amang gitu sampai bertahan maria itu disini gitu ya ini apakah memang maria tidak pernah mendoakan Tuhan Yesus di doa ibuku namaku disebut atau dan lain-lain jadi ini pengalaman saya juga amang saya pernah dipanggil guru ke sekolah saya satu ketika anakku di colok yang kecil ini tidak ada di sini di colok sama temannya jangan di colok lagi kakinya dengan sapu karena ditarakan nita anak SD pun disuruh giliran menyapu ditarakan nita anak-anak sekolah kedua kali ketiga kali datang anakku ini sapu itu dipuk ke kakinya anak itu sampai mungkin entah biru apa nangis nah dia ngadu kepada orang tuanya jadi saya dipanggil orang tua si anak ini dipanggil suster saya jelaskan saya bawa anak saya ibu itu bawa anaknya memang suster saya bilang ke anak saya sekali dua karena dia bilang mama saya bilang sekali dua kali saya sudah kasih ingat jangan ganggu saya kaki saya juga diceplok oleh dia gitu jadi memang betul suster saya katakan itu ke anak anak saya sekali dua kali tetap larang ketiga kali harus kamu tunjukkan kamu yang benar harus kamu lawan jadi jadi suster orang tua daripada temannya yang dipukul itu jadi marah sama anaknya kamu tidak menceritakan ke saya itu saya diam aja kamu tidak menceritakan kepada saya bahwa kamu yang duluan mengganggu ini David anakku yang cacau David rupanya kamu yang nakal jadi dimorain anaknya di depan ini sudah enggak usah hampir mau diukul suster juga darang ya sudah tapi sekarang karena ibu datang ke saya saya panggil kedua orang tua supaya menjelaskan gitu jadi maksud saya memang mungkin karena aku kerja peranan ibu itu sangat penting di keluarga tapi itu tadi saya mohon ke amang mengaistimaria ini segitu segitu tahunnya secara kristiani bertahan dia hampir 18 tahun menyimpan itu di hatinya masalah yang dikatakan oleh Tuhan Jesus kenapa kau cari saya aku kan di rumah bapakku terus ditahan tahannya walaupun mereka sama-sama pulang dia terus membesarkannya terima kasih amang kalau dua kali oke tiga kali jangan coba-coba kan gitu kira-kira tapi sebetulnya kalau peran ibu itu sangat-sangat penerlu isi is oke tetapi mari kita bahasakan peran orang tua itu penting karena kita juga tidak boleh membuat semacam pembedaan diantara anak-anak antara papanya dan mamanya jadi saya selalu mengatakan makanya peran seorang orang tua itu penting dalam kehidupan anaknya jadi dalam peristiwa sehingga anak itu boleh memiliki rasa bangga punya bapak seperti dokter Mahir punya ibu seperti dok Inang Sintuaida kalau dia kehilangan kebanggaan terhadap bapaknya itu kan nanti gak akan hormat sama bapaknya mamanya yang tersiksa juga nah akan gitu jadi baiklah kita bentuk anak kita itu mempunyai karakter yang baik jadi dia bisa bangga punya bapak seperti saya punya ibu seperti saya bukan karena pangkatnya hebatnya jadi dia merasakan ada sesuatu yang tidak bisa dibahasakan ya tapi dia bisa rasakan yaitu rasa kesih sayang rasa perlindungan rasa aman nyaman ketika seorang anak merasa aman nyaman dalam dedikapan orang tuanya nah disana dia bangga punya mama punya bapak hal bagaimana Maria itu sebetulnya adalah pendidikan untuk kita dan juga Yesus mengingatkan jadi kita tetap harus diingatkan akan firman Tuhan karena 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 hai Maria kamu akan melahirkan akan melahirkan atau hamil dan melahirkan seorang anak lalu kan dia memberikan jawaban aku kan belum berhubungan dengan siapapun pria di dunia ini tapi ini adalah perbuatan Allah perbuatan roh kudus dan kau akan melahirkan seorang anak namanya Immanuel dan dia adalah Yesus kan gitu kira-kira nah ini yang diingatkan sebetulnya dan Maria menyimpannya itu dalam pengertian oh iya kita diingatkan jadi sebetulnya ini juga feedbacknya ini ke kita semua kita diingatkan bahwa kita sudah menerima janji kudus pernikahan bahwa kita sudah menerima dan membuat janji akan bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita pada saat mereka baptis kan gitu dari mulai kelas Ibunda Maria ini sudah tahu bahwa memang pribadi Yesus itu anak yang diberikan oleh Allah jadi proses dari mulai dia membawanya ke mana itu tadi ya Mas jelas ke Pasca ke Pasca dia mestinya sudah tahu bahwa pribadi dia itu udah lain kemudian dia bingung kok Tuhan Yesus atau Yesus ini tidak bilang dulu ke mamanya mama saya tinggal dulu disini duluan aja pulang seperti kita kan begitu kalau anak-anak kita bawa saya mau kesana dulu gitu nah ini aja sudah sebuah pertanyaan bingung dia jadi semuanya aplikasinya ke kehidupan pendidikan kami ibu-ibu yang mendidik anak cara-caranya jadi dimana pertanyaan bahwa dia itu atau Tuhan itu memang sudah lain dari bayi-bayi yang diberi Tuhan kepada kami diukami buat orang tua jadi kira-kira gimana itu sangat-sangat bersaya saya di dalam hal itu kenapa Yesus tidak bilang mama saya tinggal dulu ya duluan aja pulang kemudian ibunda Maria marah-marah ketakutan atau ketakutan khawatir kemana anak saya kok begitu jadi hal-hal seperti ini rupanya tidak disimak selama ini sehingga terjadi seperti itu jadi di aplikasikan ke kehidupan kita kita manusia yang memang lain kita Allah jadi kenapa disamakan benar benar juga yang satu lagi juga kalau saya selain itu kita herat juga bahwa alim ulama itu menerima anak umur 12 tahun turut berdiskusi dengan mereka itu satu contoh yang baik saya rasa di gereja kita misalnya boleh juga ada keluar habis taran hikmat dari anak-anak muda tapi apakah kita pernah mendengar mereka misalnya mereka sudah lebih pintar dengan perkembangan terakhir ini bagaimana tentang komputer tentang segala-galanya ada baik yang kita dengar barangkali juga seperti alim ulama itu walaupun alim ulama selalu dalam Alkitab itu dibilang sudah tidak menerima Yesus tapi terjasa dalam apa-apa ini mereka walaupun belum kenal Yesus mereka itu sudah hal yang luar biasa mau mendengarkan anak muda jadi ini satu seruan untuk kita para pendeta para majelis para tua-tua supaya mau mendengar juga hapistaran dari anak-anak muda itu satu tapi itu juga saya juga memang dia mengikuti etika atau bagaimana makanya dia barangkali diberikan waktu untuk duduk berserta dengan orang banyak untuk berdiskusi tapi juga kepada ibu jarupannya lupa dia lupa dia mengatakan karena banyaknya orang mungkin jadi bersesat-sesat jadi tidak bisa lagi dia menemui ibunya karena wanita di orang jahudi itu tempatnya lain dalam baik Allah jadi kemungkinan begitu banyaknya orang berduyun datang waktu itu berkumpul maka ketemunya susah itu yang saya bisa ikuti dalam teksi ini terima kasih oke jadi songonimara aku pikir dengan mau menjadi warisan yang baik kita sampaikan kepada anak-anak kita sehingga mereka boleh membentuk karakter-karakter yang baik Senaka Pahuputka bahwa memang seorang anak itu harus bangga punya bapak punya ibu seperti kita kita bernyanyi dari bukenda nomor 806 ayat yang pertama akan datang tetap tanda ini selamat menikmati 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 amin dari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati